Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Apika Gemoy untuk rekan-rekan opator madrasa seluruh Indonesia nah pada kesempatan ini saya akan berbagi solusi untuk selisih saldo kemarin ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di kolam komentar itu ada selisih saldo ada yang lebih ada yang kurang demikiannya ada yang minus nah disini saya ingin membuat video tutorialnya bukan maksud menggurui namun disini saya menemukan celah ada solusi ya demikian habis ini saya tunjukkan bahwa saldo realisasi saya ini selisih 30.000 yang belum ketemu kalau solusi pertama kalau selisihnya ini sesuai dengan mata anggaran yang kita buat di Excel kalau saya kan ada Excel nada Excel kalau selisihnya sama persis dengan mata anggaran kita patut curiga dengan mata anggaran tersebut misal disini ada honor honor itu perbulannya 3.090.000 kalau misal selisihnya 3.090.000 artinya kita kurang input di honor dan misalnya disini ada KKG itu 3.300.000 perbulannya itu 110 orang bisa kita curigai 400 nah kalau selisihnya 30.000 rupiah jadi kan kita harus mencari dimana salah inputnya karena mata anggaran tidak ada yang nominal 30.000 misalkan disini ada 220 baik itu minus maupun plus yang kita patut curigai di LPG penggunaan LPG yang patut kita curigai nah kasus disini selisihnya tidak sama persis dengan mata anggaran nah solusinya kita bisa kita bisa cek di laporan kita klik ke laporan dan pilih di BKU nah di BKU untuk memudahkan kita bisa pilih ini karena sekolah ini dapat 3 mata anggaran ya 3 dana tahap 1 tahap 2 dan BKB afirmasi maka kita pilih yang khusus untuk tahap 1 untuk mempermudah penelusuran bisa di klik di bulan Januari idealnya di bulan Januari ini ini kita tidak ada transaksi karena dana pun belum masuk jadi ini hanya sekedar sekedar contoh kita bisa mulai dari bulan 6 karena biasanya di bulan 6 itu banyak transaksi nah di bulan 6 di transaksi ini bisa kita cek saldo ini masih tersisa 30.000 ini saldo ya bisa kita bandingkan dengan rencana yang kita buat menggunakan versi XL kita bandingkan dengan versi XL kita lihat di bulan Juni nah pengeluaran pembayaran penyusuran tertentu jawaban keuangan medrasa itu sebesar 220 kita cross-check dengan rekam manual kita nah ini untuk LPJ ini benar 220 dan untuk pelaksanaan kegiatan mengajar untuk honor guru 3.090.000 per bulan ini sudah benar ya karena di bulan Juni dan untuk krakor kumete madrasa ini 1.350.000 nah sedangkan di anggaran untuk rapat ini bisa diperhatikan dan untuk rapat itu tertulis 1.380.000 dapat kita tarik kesimpulan yang kita input ternyata hanya 1.350.000 sedangkan yang kita rencanakan dari awal itu 1.380.000 maka sisa saldo akan nol nah dari kasus ini dapat kita kita simpulkan bahwa ternyata kita salah input atau keliru input di rakor kumete madrasa yang perlu diingat kalau ingin ngecek itu cek di BKU bisa terdobel mata anggaran atau kekurangan input solusinya kita bisa ke bagian realisasi di pengeluaran ini kita pilih lagi ya ke tahap 1 saja supaya kalau tidak dipilih ini kan terlalu panjang ya kita pilih ke tahap 1 kita bisa ke rakor kumete nah di rakor kumete ini sudah selesai lagi sudah selesai karena sudah disetujui oleh oleh kepala madrasa nah ini bisa kita delete saja kita hapus atau edit bisa nggak ya nah karena tombol edit tidak ada jadi kita hapus kita hapus saja setelah dihapus kita cek nah mata anggaran tersisa 1.380.000 bukan lagi 30.000 1.380.000 ini berkesesuaian dengan anggaran rapat kita 1.380.000 maka kita inputkan ulang ke realisasi pengeluaran kegiatan untuk tahap 1 rakor kumete kita inputkan ulang saya agak cepat disini ya dan ini kawan-kawan madrasa sudah pasih ya ini dipastikan tadi saldo kita kita sisa 1.380.000 ini kita pastikan harus sesuai ke bukti rapat tetap terhadir dan penerimaan ya 1.380.000 nah karena ini sudah kita input ulang di dashboard belum berubah jadi saldo masih masih 1.380.000 karena belum disetujui oleh kepala madrasa maka kita masuk lagi ke akun kepala madrasa idealnya kita menggunakan 2 laptop jadi tidak bolak balik ya karena ini kepentingan rekod kita langsung saja ke realisasi pengeluaran kegiatan kita ini kendala di sinyal ya kalau tidak tidak bisa dipilih terpaksa kita harus nah ini sudah tampil kita harus menunggu kita klik saja tahap 1 supaya tidak banyak item yang dipilih kita sudah membeli ke snack sudah 1.380.000 kita ke menunggu disetujui klik saja di upload sudah berhasil kita balik lagi ke akun bendahara telak out ulang kita ke realisasi pengeluaran kegiatan sinyal masih kita tunggu mudah-mudahan sinyal hari ini bersaham kalau tidak persahabat kalau tidak persahabat ya kita harus sudah masuk kita ke tahap 1 kita langsung scroll ke ini rakor komite kita rincian pembuatan nota ini tinggal menunggu kita realisasikan nomor referensi sesuai nomor urut yang kita anggarkan nah ini sudah selesai kita ke dashboard untuk ngecek nah alhamdulillahnya saldo yang 30.000 tersisa di semester 1 sudah no artinya untuk semester 1 pekerjaan kita sudah selesai untuk ini saya mohon maaf bukan maksud mengguri namun ini hanya untuk berbagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih